Tim kuda hitam Latvia dan Spanyol akan saling berhadapan dalam pertandingan fase kedua grup L FIBA World Cup 2023 di Jakarta Jumat sore. Meskipun tidak diunggulkan, Latvia bertekad untuk bisa memberikan perlawanan sengit pada sang juara bertahan, Spanyol. Sehari jelang pertandingan melawan Spanyol, Latvia menggelar latihan di lapangan latihan Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Latvia menjadi salah satu tim kejutan setelah mampu menundukkan Perancis di babak penyisian grup H hingga akhirnya lolos ke pertandingan fase kedua. Sederanya salah satu pemain adalah Latvia, Deiris Bertrands, menjadi masalah yang harus dihadapi anak-anak asuhan pelati Luka Banci di sisa pertandingan VIBA World Cup tahun ini. Latvia pun berharap dapat kembali memberikan kejutan di pertandingan melawan Spanyol nanti. Apalagi di tiga pertandingan penyisian grup sebelumnya, pendukung fanatik Latvia selalu datang memenuhi Indonesia Arena. Selain Latvia dan Spanyol, Kanada dan Brazil juga akan menambah ketatnya persaingan di grup L untuk memerebutkan dua tiket perempat final VIBA World Cup 2023. Jangan lupa untuk menonton! Belakangan ini semakin banyak wanita di dunia tenis yang membuktikan bahwa mereka bisa menyimpan karir.